Pemirsa Diskom Info Sarolangun membuka pengaduan keluhan pelayanan masyarakat pada Dinas Pelayanan OPD Kabupaten Sarolangun melalui website www.lapor.go.id atau dapat SMS ke 1708. Website langsung terhubung ke operator dalam menanggapi keluhan pelayanan warga Sarolangun. Sebagai warga memiliki hak untuk bisa mendapatkan pelayanan prima pada Dinas yang dituju untuk pelayanan publik. Tidak sedikit ditemukan adanya pelayanan publik yang tidak mengedepankan pelayanan yang baik, sehingga warga tidak mendapatkan sistem pelayanan publik yang memuaskan. Menjawab banyaknya keluhan warga dalam sistem pelayanan publik, Dinas Kominfo Sarolangun membuka layanan pengaduan melalui website www.lapor.go.id atau dapat melalui SMS ke 1708, yang langsung terkoneksi ke Kemenpan RB Republik Indonesia. Muhammad Idrus, Kepala Dinas Kominfo Sarolangun menjelaskan, keluhan pelayanan publik sering ditemukan pada Dinas Pelayanan Publik melalui website www.lapor.go.id. Semua orang bisa melaporkan terkait adanya pelayanan yang tidak memuaskan pada publik. Operator Disko Kominfo kemudian akan segera menyalurkan laporan tersebut pada OPD terkait mengenai pelayanan publik. Sejauh ini, Disduk Capil dan Dinas Pendidikan merupakan OPD yang sering mendapat laporan mengenai sistem pelayanan yang kerap dikeluhkan warga. Terkait dengan pengaduan-pengaduan pelayanan publik, memang kita ada aplikasi yang memang langsung terkoneksi dengan Kemenpan RB di pusat, itu Span Lapor. Jadi memang Span Lapor ini memang semua orang bisa mengadukan apapun keluhan yang terkait dengan pelayanan publik. Itu setiap hari mengecek. Ketika ada masuk laporan dari siapapun yang ada di Kabupaten Sororangun, bahkan ada di luar Kabupaten Masyurus ini, itu segera kami salurkan ke leading sector yang bersakutan. Sepertinya, dan ada adminnya juga, itu kita selalu setiap hari mengecek ketika ada permintaan data, kemudian ada mungkin keluhan juga di situ, juga bisa kami langsung layani melalui aplikasi juga ke dinas-dinas terkait yang menangan. Sudah, memang sudah ada. Kemarin di Dignas sudah, kemudian di Dukcapil yang serta ini kami tangani, itu sudah terlayani dan sudah kita lakukan. Punya pelayanan kepada masyarakat. Itu sudah kami pasang. Ada banyernya, ada spanduknya sudah kami. Bahkan memang masing-masing OPD itu kami minta ada adminnya. Idrus mengimbau agar warga Sarolangun dapat memanfaatkan website tersebut atau SMS ke 1708 apabila dalam sistem pelayanan publik dalam organisasi perangkat daerah tidak berkesan atau warga tidak mendapatkan sistem pelayanan yang baik. Selamat Riyadi, JAK TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!